pengusaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Ikhaku telah berwudu. Kebenar as-sundawi hafizahullahu ta'ala. Ada pun tema yang akan dibahas oleh Ustadz. Yaitu antara doa dan takdir. Ikhaku iman azaniyallahu wa'iyakum. Di sesi tanya-jawab nanti. Antum dapat bertanya langsung kepada Ustadz. Melalui line telpon di nomor 022-86862637. Atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik ikhaku iman azaniyallahu wa'iyakum. Mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah. Di pagi hari ini kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan kepada Al-Ustadz. Kami persilahkan faliyata fadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn amdillah wa'ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawil qiyamahu ba'ad. Para jamaah Majlis Ta'lim Mumtaz Indonesia di mana saja anda berada. Para alumni baik umroh ataupun haji di bawah pengelolaan, travel, nasratul ummah. Yang Allah muliakan juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Baik melalui media sosial di media Tarbiyah Sunnah. Youtube, Facebook, Instagram, streaming dan lain-lain. Juga para pendengar beberapa radio yang tergabung ke dalam grup kajian bersama. Radio Albayan di Cianjur, Radio Satu Lombok, Radio Amuba, Pangkal Pinang, Radio Kita Cirebon, Radio Hidayah, Pekanbaru. Para pemirsa TV-TV Sunnah, TV Al-Asil TV, Surau TV dan para netizen di mana saja anda berada melalui akun media sosial manapun. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di hari Senin, tanggal 13 Dhul Hijjah 1441. Jadi sekarang masih hari tashrik ya, hari terakhir. Jangan ada yang sahum, sekarang hari Senin yang terbiasa sahum Senin Kamis. Untuk sekarang libur dulu, pahalanya tetap dapat. Bagi, bagi apa namanya, ibu bapak yang sekarang kadung sahum, sahum Senin Kamis, cepat batalkan ya. Karena sekarang termasuk hari yang terlarang untuk sahum. Ayamu tashrik, ayamu tashrik, ayamu al-akli wa syurbi wa zikrillah. Hari-hari tashrik, 11, 12, 13, adalah hari-hari makan, hari-hari minum, dan hari-hari berzikir kepada Allah. Besok boleh mulai sahum, tanggal 14, tanggal 15, ayamu al-bit boleh sahum ya. Sekarang batalkan dulu bagi yang sudah terlanjur sahum. Kita berjumpa kembali melanjutkan bahasan kitab Ad-Dawad-Dawak. Kemarin, Senin yang lalu, kita sudah membahas bagaimana caranya agar doa kita dikabul. Kita tidak akan mengulang. Cuma kita simpulkan. Ini rahasia doa ya. Kebanyakan doa-doa yang dipanjatkan oleh beberapa orang lalu dikabul. Itu karena pertama doa itu dilakukan oleh orang yang sedang dalam keadaan loruri. Mungkin dia kena musibah, mungkin dia sedang sakit, menderita. Ngalaman kanyeri, kaperi, dinakahirupan anak. Mengalami rasa sakit, penderitaan, nyeri dalam kehidupannya. Terus khusyuk, ada konsentrasi, ada fokus ketika berdoa. Lalu didahului oleh perbuatan baik. Baik infak, sodakoh, sholat, atau baca Quran, atau perbuatan baik lainnya. Lalu diijabah. Diijabahnya doa orang itu sebagai balasan dari Allah atas kebaikan yang dia lakukan. Terus doanya juga dilakukan pada waktu diijabahnya doa. Mungkin tengah malam atau sepertiga akhir malam antara adhan dan komat atau waktu-waktu yang kita sudah bahas saat yang mustajab untuk berdoa lalu diijabah. Orang-orang menyangka yang menjadi rahasia diijabahnya doa itu adalah lafad doanya. Oh doa ini makbul. Dengan lafad seperti ini, mujarab. Itu buktinya si anu-si anu berdoa dengan doa ini, mujarab. Orang menyangka mujarabnya itu karena lafad doanya. Akhirnya orang-orang berlomba-lomba, bersegera menghafalkan lafad doa tersebut, tapi aspek pendukung dikabulkannya doa yang lainnya itu tidak diperhatikan. Tidak khusyuk, terus tidak bertawasul kepada al-asma'ul husna, tidak diawali oleh perbuatan baik, murni hanya lafad doanya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tidak dikabul. Ini taubahnya seperti seseorang yang mengkonsumsi obat yang bermanfaat, yang mujarab. Dan dilakukan di waktu yang tepat, dengan dosis yang tepat. Sesuai dengan petunjuk dokter dalam penggunaan obat tersebut. Akhirnya bermanfaat dan sembuh. Orang awam yang kak, ini doa, ini apa, ini obat mujarab. Lalu mengkonsumsi obat itu, tapi tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya. Dosisnya tidak diperhatikan. Waktu-waktunya tidak diperhatikan. Dengan apa dia mengkonsumsi obat itu juga tidak diperhatikan. Karena kan ada, katanya ya, kata para dokter, saya juga cuma dengar. Ada beberapa pantangan ketika minum obat. Di antaranya ada jenis obat yang tidak boleh dikonsumsi bareng dengan susu. Karena akan merusakkan gitu ya. Jadi yang menjadi penyebab mujarabnya, obat itu bukan sekedar obat itu sendiri. Tapi dosisnya juga, waktunya juga, dengan apa dia memakan atau mengkonsumsi obat tersebut, dan seterusnya. Tapi kebanyakan orang, ketika melihat ada seorang yang minum obat itu lalu sembuh, mereka menyangka karena obat itulah. Murni hanya karena obat itulah, maka dia sembuh. Tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya. Demikian juga dengan doa. Nah, kalau doa itu dilakukan ketika dia memperoleh musibah, sakit atau musibah lainnya. Doa ketika ditimpa musibah itu mujarab loh. Kata Al-Quran dan kata hadis yang sahih. Bahkan orang musyrik pun, ketika kepepet nyawanya diancam, terancam gitu, terancam melayang jiwanya, berdoanya tulus, murni keparlah, bisa dikabul. Allah menyatakan, Ketika orang musyrik itu diombang-ambingkan oleh gelombang di lautan, mereka berdoa secara tulus, ikhlas murni kepada Allah. Ketika mereka itu diselamatkan oleh Allah. Dikabulkan doanya, diselamatkan. Dalam ayat lain, Mereka musyrik lagi. Bayangkan itu. Orang musyrik, di darat musyrik, di laut, diombang-ambingkan oleh gelombang. Nyawanya terancam, dia fokus, berdoa hanya keparah Allah. Dikabul. Sampai ke daratan, selamat musyrik lagi. Apalagi orang mu'min, yang tidak menyertai ketukan Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, Yabna Adam maridtu walam ta'udani. Amma alimta iza udtani wajadtani indah. Amma alimta iza wa'adtahu wajadtani indah. Hai hamba, hai anak Adam. Dulu, aku sakit. Waktu kalian masih hidup di dunia, ini kan di akhirat tuh. Waktu Allah berfirman demikian. Dulu, waktu kalian hidup di dunia, aku sakit. Tapi kalian tidak melayat aku. Kata orang itu, Rabbi, Ya Allah, bagaimana aku melayat? Meparlangkau penguasa semusta alam. Masa Allah sakit. Tapi apa kata Allah? Amma alimta anna abdi fulanan kana maridha walam ta'udhu. Tapi bukankah dulu kamu tahu ada hambaku yang soleh, tapi sakit. Kamu tidak melayatnya. Padahal kamu tahu, kalau kamu melayatnya, kamu akan mendapati aku berada di sampingnya. Kata si Al-Utzaim ini menunjukkan orang yang sakit, dekat dengan Allah dan doanya dikabul. Nah, jadi saat ketika sedang sedih, sedang ditimpa musibah, risau, galau, resah, gelisah, saat yang mustajab untuk berdoa. Jadi kalau orang berdoa, lalu dalam keadaan dia itu sedang ditimpa musibah, doanya dikabul. Atau orang umpamanya berdoa. Doanya di samping kuburan orang tuanya, kuburan orang yang salah sedang berziarah, lalu dia itu berdoa. Yahushu menghadap Qiblat sesuai sunnah, kemudian dia sedang sedih, sedang ditimpa musibah, berdoa dikabul. Orang menyangka yang menjadi penyebab dikabulkannya doa itu karena kuburannya. Akhirnya, timbul kesalahpahaman. Mereka tidak tahu bahwa rahasia dikabulkannya doa itu bukan karena di samping kuburannya. Tapi karena hal-hal lainnya, karena dia sedang ditimpa musibah, karena khusyuh, karena menghadap Qiblat, karena sesuai sunnah dan seterusnya. Yang apabila itu dilakukan di salah satu rumah Allah, di masjid Allah, maka pasti akan lebih makbul lagi. Tapi orang bodoh nyangka yang menjadi penyebab dikabulkannya itu karena dikuburannya. Ya, itulah beberapa kiat atau rahasia doa kenapa doa itu dikabul. Pada hakikatnya doa dan ta'awudhat, ta'awudhat itu apa, minta perlindungan kepada Allah, itu tak ubahnya seperti senjata. senjata itu bukan karena ampuh, hanya karena dia tajam semata-mata. Tidak. Tapi ada aspek lainnya. Selain tajam, tangan yang memainkannya juga kuat, dan ahli. Dia sering berlatih. sering berlatih, kemudian kuat, ahli gitu. Pedangnya, senjatanya, tajam. Dan tidak ada penghalang. Musuhnya itu tidak memakai prise, tidak memakai baju besi. maka ada tiga aspek. Pertama, pedangnya itu tajam. Kedua, orang yang memainkannya, ya tangannya kuat, dia juga ahli. Ketiga, tidak ada penghalang. Si musuhnya tidak memakai prise, tidak memakai baju besi. maka itu sangat ampuh untuk membunuh musuh. Tapi kalau salah satu diantara ini tidak ada, umpamanya tajam, mainnya bagus, tenaganya kuat, tapi musuh pakai prise, ya tidak akan terbunuh itu musuh. Atau umpam musuh tidak pakai apa-apa. Tajam pedangnya, tapi yang memainkannya tidak bisa. lemah, baru dimainkan, kena muka sendiri nanti. Tidak ada manfaat, atau sangat kecil manfaatnya. Nah, demikian juga doa. Doa itu, baru bisa makbul apabila pertama doanya memang dari Rasul s.a.w. atau dari ayat Al-Quran. Yang kedua orangnya, orang yang berdoanya itu, ya khusyuh, ya ikhlas, ya apalagi sedang ditimpa musibah, ya dilakukan di saat yang mustajab, dan seterusnya. Terkait subjek orang yang berdoa itu. Yang ketiga, tidak ada penghalang. Isi doanya, bukan berupa dosa atau memutuskan silaturahmi. Terus, tidak ada barang-barang haram yang masuk ke dalam tubuh si pendoa. Pendoa, pokoknya tidak ada penghalang, maka mustajab. Itulah rahasia doa, ya. Nah sekarang, itu sudah dibahas. Sekarang, apa, kaitan antara doa dengan takdir. Ini tema pokok kita. Ada orang yang bertanya, dan pertanyaan ini mesyur. Kaitan antara doa dengan takdir. Jadi, ada orang yang bertanya, bukankah isi doa itu, kalau sudah ditakdirkan, pasti terjadi, baik kita berdoa ataupun tidak. Kalau tidak ditakdirkan, tidak akan terjadi, walaupun kita berdoa. Ya enggak? Umpamanya, kita minta rizki, berdoa ya Allah, beri saya rizki. Kalau, belum ditakdirkan hari itu, kita, belum peroleh rizki, tidak akan. Walaupun doanya, sampai segimanapun. Dan sebaliknya, kalau sudah ditakdirkan, dapat rizki, berdoa atau tidak berdoa, pastikan, akan dapat rizki. Ada kan yang begitu ya? Banyak orang yang menyangka, ucapannya itu benar. Bahwa, takdir yang menentukan, bukan doa. Dengan demikian, tidak ada faedahnya doa. Mau berdoa, mau tidak, yang akan terjadi, maka takdirnya. Kalau sudah ditakdirkan, walaupun kita tidak berdoa, pasti akan kejadian, akan kesampaian. Kalau tidak ditakdirkan, walaupun kita berdoa, sehebat apapun, tidak akan kesampaian. Akhirnya, apa kesimpulannya? Tidak ada faedahnya doa. Benarkah pernyataan ini? Pernyataan ini benar-benar salah, alias keliru, bingit sekelirunya. Mereka itu dengan kebodohannya, dengan kesesatannya, sikapnya itu tanakud. Tanakud itu apa? Kontradiktif. Karena apa? Karena pernyataan tersebut, berarti menafikan sebab. Menafikan itu menolak. Tidak perlu melakukan sebab. Sudah bersandar saja kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana sih letak kekeliruan, kesalahan itu? Bukankah betul takdir yang dominan? Berdoa atau tidak? Ikhtiar atau tidak? Kalau sudah ditakdirkan, pasti bakal kejadian. Oke, kita jawab. Kita katakan kenyang. Dan kalau kenyang kan dari makanan ya, syaba' bahasa Arabnya. Kalau dari haus apa? Bahasa Arabnya roi. Rai itu puas dari dahaga. Tidak dahaga, tidak haus. Kalau puas dengan makanan namanya apa? Kenyang. Nah, kenyang dan puas dari dahaga, kalau itu sudah ditakdirkan, pasti akan terjadi. Baik makan ataupun tidak makan. Dan kalau tidak ditakdirkan, tidak akan kenyang. Tidak akan puas dari dahaga. Walaupun kita makan. Apakah betul begitu? Kenyang atau tidak namalah, tergantung takdir atau bukan. Tergantung makan atau minum. Walaupun umpah makan minum, kalau ditakdirkan lapar, sebesar atau sebanyak apapun kita makan, tetap aja akan lapar. Sebaliknya, kalau ditakdirkan kenyang, walaupun kita tidak makan, tidak minum, tetap aja akan kenyang. Apakah demikian? Atau umpamanya punya anak. Kalau sudah ditakdirkan punya anak, maka akan punya anak. Mau nikah, mau tidak. Kalau tidak ditakdirkan, maka akan punya anak, walaupun nikah. Apakah demikian? Maka orang tersebut, orang yang tidak berakal. Tak ada seorang pun yang berakal, yang berbicara demikian. Bahkan hewan termenak pun, mereka dilahirkan dengan memiliki insting, untuk melakukan sebab-sebab, demi kelangsungan hidupnya. Hewan itu, untuk mempertahankan hidupnya, mereka ikhtiar, mencari makan, mereka kawin, agar memiliki anak turunan. Hewan itu lebih berakal, daripada orang-orang tadi. Jadi, kalau umpamanya, ada orang yang menyatakan, tidak ada faedahnya doa. Karena, kalau berdoa, kalau belum ditakdirkan, tidak akan kejadian. Kalau, walaupun tidak berdoa, kalau sudah ditakdirkan, akan kejadian, tidak ada manfaatnya doa. Sama dengan, tidak ada manfaatnya, makan dan minum. Kalau sudah ditakdirkan kenyang, walaupun tidak makan, tidak minum, tetap akan kenyang. Kalau ditakdirkan lapar, walaupun makan banyak, minum banyak, tetap akan lapar dan haus. Sama dengan begitu. Tidak ada faedahnya menikah. Kalau sudah ditakdirkan, punya anak, walaupun tidak menikah, pastilah punya anak. Tapi, kalau tidak ditakdirkan, punya anak, walaupun nikah, sampai empat, setiap hari, berhubungan suami, tetap saja, kalau tidak ditakdirkan, memang tidak akan punya anak. Apakah demikian? Ini sesuatu yang keliru, salah. Hubungan antara makan dengan kenyang, menikah dengan punya anak, sama dengan hubungan berdoa, dengan meraih hasil dari doa itu. Mustahil orang memiliki anak, kalau tidak menikah, dan melakukan hubungan suami istri. Mustahil orang kenyang, kalau dia tidak makan. Mustahil orang puas, dari haus, kalau dia tidak minum. Sama dengan begitu. Mustahil seseorang itu, memperoleh apa yang Allah takdirkan, kalau dia tidak berusaha, dan salah satu usaha yang paling hebat adalah doa. Ada orang yang kelihatannya cerdas, bahasa kitanya sotoy. Atau bahasa Sundanya, bodoh, guminter. Guminter itu orang yang sok pinter, bodoh tapi merasa diri pinter. Bahasa Arabnya, takayus. Ada yang, seperti benar. Kalau seperti benar, berarti tidak benar. Sepintas seperti benar. Berarti tidak benar. Orang itu seperti monyet. Berarti bukan monyet tuh. Orang, cuma mirip. Nah, ada orang yang seperti pintar. Menyatakan, Al-Istighal bid-do'a, Min babi ta'abudil ma'addi, Yuthibullahu alaihi da'i, Min ghiri ayyakuna lahu ta'athirun fil matlub biwajhimma. Orang itu menyatakan, Menyibukan diri dengan doa, Hanya bab ta'abud. Ibadah saja. Doa itu ibadah. Allah akan memberi pahala kepada orang yang berdoa. Tapi doa itu sendiri tidak ada pengaruhnya kepada takdir. Tidak ada pengaruhnya kepada nasib kita selanjutnya. Nasib kita selanjutnya bukan karena sebab doa. Tapi karena takdir saja. Sehingga menurut orang yang seperti ini, Tidak ada bedanya antara doa atau tidak berdoa, Baik dengan hati ataupun dengan lisan, Kepada nasib yang akan teralami setelahnya. Jadi doa tidak akan merubah nasib. Tidak akan merubah ke kondisi kehidupan kita. Lalu kenapa kita berdoa? Ibadah saja. Dapat pahala, diampuni dosa. Ada keuntungan di akhirat. Ada yang berpemahaman demikian? Ada. Benar tidak pemahaman itu? Benar, benar. Salah. Keliru. Di mana letakkan keliru ini? Nanti kita terangkan. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua. Sedikit lebih, agak lebih cerdas dari yang tadi. Sudah sedikit, tambah agak lagi. Sedikit agak lebih cerdas. Dia menyatakan doa itu tanda saja. Tanda apa? Tanda bahwa Allah itu mau memenuhi kebutuhan orang tersebut. Hanya tanda. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seorang hamba untuk berdoa, maka taufik itu menjadi tanda bahwa Allah akan memenuhi kebutuhannya. Sama dengan begini. Ada awan hitam, angin bertiup kencang di musim dingin, apa namanya, petir menyambar-nyambar. Itu tandanya apa? Tandanya sebentar lagi mau hujan. Kayak itulah. Kalau orang berdoa, itu tandanya Allah akan memenuhi kebutuhan orang itu yang dia minta dalam doanya. Yang diminta oleh orang itu dalam doanya. Tanda, bukan penyebab. Mereka berkata, demikianlah hukum, ketaatan bersama pahala, kufur dan masyad dengan azab. Ketaatan, ibadah, amal sholah itu hanya sekedar tanda. Tanda bahwa orang itu dapat pahala. Kufur, dosa dan masyad sebagai tanda bahwa orang itu akan diadab. Bukan dianggap sebab. Ketaatan tidak dianggap sebab. Dapat pahalanya orang itu. Dimasukkannya orang itu ke dalam surga. Bukan sebab, tapi tanda. Kalau orang kufur, orang dosa, orang masyad itu tanda. Bukan penyebab, kata mereka. Tanda orang itu akan diadab, akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu tak ubahnya seperti kata mereka mematahkan dengan patah. Membakar dengan kebakaran. Membunuh dengan kematian. Itu bukanlah sebab. Tapi hanya tanda saja. Matinya orang itu bukan karena dibunuh. Terjadinya kebakaran bukan karena dibakar. Patahnya tulang seseorang bukan karena dipatahkan. Tapi sekedar tanda. Hubungan antara membakar dengan kebakaran, itu sekedar tanda saja. Membakar sebagai tanda akan terjadinya kebakaran. Membunuh sebagai tanda bahwa orang yang dibunuhnya itu akan mati. Ya, mematahkan sebagai tanda bahwa tulang orang itu akan patah. Itu bukan dianggap sebagai penyebab. Tandangan seperti ini tentu saja bertolak belakang dengan realita, dengan akal, dengan syariat, dengan fitrah, dan orang-orang berakal akan mentertawakan. Inilah kelompok yang kedua. Jadi, perbedaannya dengan kelompok yang pertama. Kalau kelompok pertama itu menyatakan doa itu hanya sekedar ibadah saja. Tidak ada efek kepada perjalanan hidup orang yang berdoa itu. Yang menentukan perjalanan hidup orang itu adalah takdir. Bukan doa. Doanya tidak ada efek. Terus kenapa berdoa? Ibadah saja kemudian dapat pahala. Itu kelompok pertama. Kalau yang kedua mah, doa itu hanya tanda. Kalau orang berdoa itu tandanya kebutuhan orang itu akan dipenuhi oleh Allah SWT. Dua-duanya keliru. Yang benar yang mana? Nah, yang benar mah yang ketiga, kelompok ketiga. Yaitu apa? Yaitu bahwa setiap kejadian yang Allah takdirkan, itu ditakdirkan bersama sebab-sebabnya. Kenapa terjadi demikian? Karena ada sebab. Kenapa orang kenyang? Sebabnya makan. Makan itu penyebab kenyangnya orang itu. Kenapa orang itu punya anak? Sebabnya adalah menikah lalu melakukan hubungan dengan istrinya. Ada hubungan sebab-akibat. Dan diantara sebab tersebut, sebab dari peristiwa yang ditakdirkan tersebut, diantara penyebabnya adalah doa. Peristiwa yang terjadi bukan murni takdir tanpa penyebab, tapi ditakdirkan dengan sebabnya. Sehingga seketika seorang hamba melakukan sebab, sebabnya itu ikhtiar. Ikhtiar lahir, termasuk ikhtiar syarih berupa berdoa. Dua-duanya ikhtiar. Umpamanya, umpamanya nih, Rizki, seorang ditakdirkan, memperoleh Rizki. Itu berserta sebabnya, orang itu nanti akan ditakdirkan, berupaya ikhtiar mencari Rizki apa? dagang, jual jasa, kerja, apa saja. Dan juga berdoa. Doa dan ikhtiar termasuk, dua diantara sebab-sebab terjadinya takdir tersebut. Ketika orang tidak melakukan sebab, maka peristiwa yang dia inginkan, tidak akan terjadi. Seperti kenyang, penyebabnya tadi, makan. Seperti puas dari dahaga, penyebabnya apa tadi? Minum. Seperti memiliki anak, apa penyebabnya? Menikah dan melakukan hubungan dengan istrinya. Seperti panin, apa takdir panin. Kenapa penyebabnya? Penyebabnya dia bercocok tanam. Seperti keluarnya ruh, penyebabnya apa? Karena disembelih. Seperti masuknya seseorang ke dalam surga, itu takdir. Penyebabnya apa? amal soleh. Seperti masuknya orang ke dalam neraka. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah amal salah. Dosa dan yang sejenisnya. Inilah kelompok yang ketiga. Jadi, takdir ada sebabnya. Dan sebab ini memiliki hubungan yang kuat dengan takdir sebagai akibat. Dan pendapat ketiga inilah yang benar. Tapi pemahaman tentang yang poin ketiga ini tidak terfahami oleh dua kelompok yang pertama tadi. Dengan demikian doa termasuk sebab-sebab terkuat. Apabila ditakdirkan terjadi isi doa dengan doa itu, maka tidak bisa dikatakan tidak ada faedahnya doa. Doa itu berfaedah banget. Sama dengan menyatakan tidak ada faedahnya makan dan minum untuk meraih kenyang dan puas dari dahaga. Itu sebuah kekeliruan. Makan dan minum faedahnya besar untuk meraih takdir kenyang dan puas. Nikah dan melakukan hubungan suami istri merupakan faedahnya besar untuk menghasilkan anak. Berdoa dan ikhtiar faedahnya besar untuk meraih apa yang kita inginkan. Bahkan Tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat. Tidak ada sebab, tidak ada ikhtiar yang lebih bermanfaat daripada doa dan tidak ada sebab dan ikhtiar yang lebih dahsyat dalam meraih hasil dibanding doa. Doa itu penyebab terkuat dan terdahsyat untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Oleh karena itulah maka para sahabat sebagai umat yang paling berilmu mengetahui tentang Allah dan Rasulnya yang paling faham tentang agamanya mereka adalah orang yang paling kuat untuk melakukan sebab-sebab dengan memenuhi syarat-syarat dan adab-adab. Berkata Umar bin Khattab radhiallahu'an Umar bin Khattab itu selalu minta pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dan doa itu merupakan tentara terhebat yang dia miliki untuk menghadapi musuhnya. Dia berkata kepada para sahabatnya Kalian tidak ditolong karena banyaknya pasukan kalian tapi kalian ditolong dari langit. Ditolong oleh Allah dan salah satu penyebab betulnya pertolongan Allah itu apa? Doa Makanya seringkali jumlah kaum muslimin sangat sedikit tapi selalu menang dalam medan perang. Ketika perang badar musuh tiga kali lipat Menang Ketika perang kondak atau perang ahzab Kaum muslimin Cuma tiga ribu orang kaum musyrikin sampai dua belas ribu orang Menang Yang lebih hebat lagi dalam perang mu'tah Kaum muslimin cuba tiga ribu orang Tapi Musuh sampai dua ratus ribu orang Menang kebayang Kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan biiznillah Betapa banyaknya pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan besar Dengan izin Allah Yang menjadi penyebab menang atau kalahnya dalam medan peperangan itu Allah menurunkan pertolongannya apa tidak Kalau menurunkan pertolongan dijamin menang walaupun sedikit Tapi sebaliknya walaupun banyak Tapi Allah tidak menurunkan pertolongan musuhnya sedikit bisa kalah Ingat Ketika kalian minta pertolongan kepada Allah di medan perang badar Dan Allah mengijabah kalian dengan cara Allah mengirim lima ribu malaikat Seribu malaikat Bi'alfi minal malaikat Seribu malaikat yang turun secara berbondong-bondong Tapi sebaliknya ketika Allah tidak menurunkan pertolongannya kalah Ya terjadi pada waktu perang uhud Karena ketidaktaatan sebagian sahabat terhadap instruksi Rasul SAW kalah Seperti yang terjadi pada perang hunain Perang hunain itu kaum muslimin sampai 12 ribu orang Lu luar biasa besar lu mereka tajub dengan banyaknya pasukan mereka Ingat Ketika kalian merasa tajub dengan banyaknya jumlah kalian Padahal jumlah yang banyak itu tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi kalian Diserang Kocarkah Awalnya Tapi pada akhirnya menang setelah kesadaran kaum muslimin mulai pulih Jadi kata Umar Kalian itu bukan ditolong dalam menghadapi musuh Allah Karena banyaknya jumlah kalian Tapi ditolongnya dari langit Makanya Umar menyatakan Inni la ahmilu hammal ijabah Walakin hammal du'a Faizah ulhiltum bidu'a Fa'innal ijabah mahu Aku tidak menginginkan Adanya keinginan untuk dijabah do'aku Tapi aku hanya menginginkan diilhamkannya do'a kepadaku Agar diberikan keinginan untuk berdo'a itu cukup Sebab apabila kalian diberi ilham untuk berdo'a Maka ijabah atas do'a itu pasti akan menyertainya Jadi siapa orang yang diilhamkan Diberi ilham untuk berdo'a Diberi taufik Maka orang itu dikehendaki oleh Allah Untuk diijabah doanya Karena Allah berjanji dalam Al-Quran Udu'uni astajiblakum Mintalah kalian Berdo'alah kalian kepadaku Pasti aku akan penuhi do'amu Kalau hamba aku bertanya kepada Muntang aku jawab Aku dekat Aku mengijabah setiap doa Orang-orang yang berdo'a kepadaku Malah kalau kita tidak minta kepada Allah Allah marah loh Sebagaimana Dalam sunan Ibn Majah Dari Abu Hurairah radiyallahu'an Berkata Rasul alaihissalatu wassalam Man lam yas'alillahi yaglab alaih Siapa orang yang tidak meminta kepada Allah Allah murka kepada dia Ini menunjukkan bahawa Keridu'an Allah Berada dalam meminta dan taat kepadanya Ketika kita meminta kepadanya Taat kepadanya Allah ridu'a Dan Apabila Allah telah meridu'i Maka seluruh kebaikan Berada dalam keridu'annya Sebagaimana semua balak musibah Yang menimpa seseorang itu Karena kemurkaan Allah Dan kemaksiatan kepadanya Dalam musnad Dalam kitab Zuhud Imam Ahmad Meribatkan sebuah atar Allah berfirman Ini hadis kudusi Anallahu la ilaha illa ana Iza raditu baraktu Wa leysa libarakati muntha Wa iza ghadibtu la'antu Wa la'nati tablugu assabi'a minal walad Aku itu Allah Aku ini Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain aku Apabila aku ridu'a Aku akan memberi barokah Dan barokahku itu tidak ada ujungnya Tidak ada tamatnya Tidak ada hentinya Dan apabila aku murka Aku marah Aku akan melaknat Dan la'natku bisa mencapai tujuh turunan Akal Ataupun naskuran hadis Juga fitrah Juga Pengalaman umat-umat terdahulu Dengan berbagai macam Jenis Agama Ataupun pemahaman Seluruhnya menunjukkan bahwa Taqarub ke para Allah Rabbul Alamin Upaya selalu mencari keriduannya Juga berbuat baik kepada sesama makhluk Itu semua termasuk sebab-sebab teragung Teraihnya segala macam kebaikan Sebaliknya Sebab-sebab Sebaik-sebaliknya adalah Penyebab Teraihnya segala keburukan Sebaliknya dari hal yang tadi Menjauh dari Allah Selalu mencari kemurkaan Allah Dengan melanggar larangannya Menjauhilah perintahnya Selalu berbuat jahat kepada sesama manusia Itu merupakan sebab-sebab Terkuat teraihnya keburukan Maka ni'mat Allah Tidak akan teraih Azab Allah Tidak akan Bisa terhindari Tanpa ketaatan Tanpa taqarub ke para Allah Tanpa berbuat baik kepada sesama makhluk Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Telah menetapkan Teraihnya kebaikan dunia dan akhirat Atau Teralaminya keburukan baik dunia akhirat Allah jelaskan dalam Al-Quran Itu disebabkan karena Amal-amal Yang akan dibalas sesuai dengan jenis amalannya Dengan terpenuhnya syarat-syarat Ada hubungan sebab dan akibat Dari perbuatan dengan apa yang akan dia alami Dan Al-Quran lebih dari seribu ayat menjelaskan masalah ini Kadang-kadang ada dalam ayat Diterangkan Keterkaitan balasan Dengan Hukum kauni dan perintah syari Secara munasabah Berkesuswaian Seperti contoh Dalam surah Al-Araf Ayat 166 Allah menyatakan Falamma atau ammanuhu'an Kulna lahum kunu kirodatan khasin Ketika mereka itu Congkak Congkak? Bukan conklak Sombong Sombong Takabur Gedehulu Gedehu Ketika mereka sombong Sampai melanggar apa yang Allah larang Kami katakan kepada mereka Jadilah kamu Kerak-kerak yang hina Monyet-monyet yang hina Ini bukan perkataan Saya ini firman Allah Kunu kirodatan khasin Mereka dijadikan kerak yang hina Karena apa? Karena kesombongan Sampai berani melanggar apa yang Allah larang Hubungan sebab akibat Juga dalam Al-Quran Surah Zuhruf ayat 55 Allah menyatakan Falamma asafuna Intakamna minhum Ketika mereka membuat kami murka Kami azab mereka itu Ya azabnya mereka Murkanya Allah Itu karena mereka membuat Allah subhanahu wa tla murka Allah mengadab mereka Karena mereka membuat Allah murka Surah Al-Ma'idah ayat 38 Wasariq wasariq wasariqatu fakta wa'idiyahuma Jazza'an bima kasaba nakala Kata Allah Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan Potong kedua tangannya Kenapa dipotong Itu hukuman Jazza'an bima kasaba Sebagai balasan Atas apa yang sudah mereka lakukan Yaitu mencuri Nakala Sebagai hukuman Atas mereka Jadi ada hubungan sebab akibat Kenapa dipotong Karena mencuri Kenapa Allah azab Karena tadi Allah membuat mereka murka Kenapa dikutuk menjadi Monyet-monyet yang hina Itu karena mereka Sombong Sehingga berani melanggar larangan Allah Hubungan sebab akibat Itu yang buruk-buruknya ya Termasuk yang baik-baiknya juga Ada hubungan sebab akibat Allah berfirman dalam surah Al-Azab 35 Kata Allah Innal muslimina wal muslimat Wal muslim Wal mu'minina wal mu'minat Wal qanitina wal qanitat Was sadiqina was sadiqat Was sabirina was sabirat Wal khashi'ina wal khashi'at Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat Was sa'imina wal sa'imat Wal hafidina furujahum wal hafidat Wal zhakirina allaha kathir wal zhakirat A'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran azimah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan Mu'min laki-laki dan mu'min perempuan Orang yang qanit Yang taat kepada Allah dan rasulnya Laki dan perempuan Orang yang jujur Laki ataupun perempuan Orang yang sabar Laki ataupun perempuan Orang yang khusyuk Laki ataupun perempuan Orang yang bersodaqah Baik laki ataupun perempuan Orang yang saum Baik laki ataupun perempuan Orang-orang yang memelihara faraj-faraj mereka Baik laki ataupun perempuan Dan orang-orang yang banyak-banyak berzikir Kepada Allah baik laki dan perempuan Allah janjikan kepada mereka Ampunan dan pahala yang besar Kenapa mereka diberikan ampunan Dan pahala yang besar Sebabnya tadi itu Iman, Islam, Iman, Taat, Jujur, Sabar, Khusu Dan seterusnya Dan ayat yang senada dengan ini Amat sangat banyak Pertama itu Kedua kadang-kadang Al-Quran itu Menjelaskannya itu dengan Penjelasan syarat dan balasan Adanya syarat terpenuhi Maka balasannya ini Dengan syarat Syarat tersebut dipenuhi dulu Kalau syaratnya tidak dipenuhi Diberikan balasan Hubungan sebab akibat juga Allah berfirman contohnya dalam surah Al-Anfal Ayat 29 Hei orang-orang beriman Kalau kamu bertakwa kepada Allah Ini syaratnya Kalau kamu bertakwa kepada Allah Yaj'al lakum furqana Allah akan berikan furqan kepada kamu Furqan ini pembeda Yang dimaksud furqan di sini Ilmu pemahaman Ketakwaan berefeknya kepada ilmu Iya Siapa yang bertakwa Allah akan mudahkan orang itu Untuk memahami ilmu Siah Kata Allah Apabila kalian bertakwa Allah akan berikan ilmu Kata Syah Al-Uthaymin Termasuk firasat Allah akan berikan firasat Yang lebih tajam Karena ketakwaan Hei orang-orang beriman Apabila kalian bertakwa kepada Allah Allah akan berikan furqan kepada kalian Allah juga akan Hapuskan dosa-dosa kalian Dan Allah juga akan mengampuni Kalian Dihapus kesalahan Diampuni dosa Karena apa? Karena taqwa Syaratnya taqwa Allah akan berikan ilmu Termasuk firasat Allah hapuskan kesalahan Allah ampuni dosanya Juga diterangkan dalam At-Tawbah ayat 11 Fa'intabu waqamu sholah Wa'atu zakah Fa'ikhwanukum fiddin Kalau mereka itu Tetap tinggal bersama kalian Mendirikan sholat Mendirikan zakat Maka mereka adalah Ikhwan Atau saudara kamu Dalam agama Yang ngap saudara dalam agama Asal syaratnya tadi Sholat zakat Juga surah jin Ayat 16 Allah berfirman Wa'allawistaqamu Ala tariqati La'askainahum Ma'an ghodaqa Seandainya mereka itu Istiqamah Di atas jalan kebenaran Kami pasti akan Limpahkan kepada mereka Air yang sangat banyak Barokah itu Asal apa? Asal mereka istiqamah Istiqamah Berakibat Akan diberikan Barokah Berupa rizki Di dunia Ini hubungan Sebab-akibat Kadang-kadang Al-Quran Menggunakan Lam ta'lil Huruf lam Tafi li ta'lil Ta'lil itu menunjukkan Dengan makna sebab Karena Huruf lam saja Allah menyatakan Liadabbaru ayati Liadabbaru ayati Liadakara ulul albab Huruf li Agar mereka Mentadaburi Al-Quran Dan agar Sehingga Orang-orang yang Memiliki akal Orang-orang berakal Bisa mengambil pelajaran Karena Mentadaburi Al-Quran Dapat ilmu Dapat pelajaran Hubungan Sebab-akibat Lita kunu syuhada Alanna Suwaya kunar Rasul Alaikum Syahida Kami telah Menjadikan kalian Sebagai umat Pertengahan Agar Kalian Menjadi saksi Bagi manusia Dan Rasul Menjadi saksi Atas kalian Ini huruf li Ada hubungan Sebab-akibat Kadang-kadang Memakai Lafad Kai Kai itu juga Maknanya Karena Agar Tapi dengan mana Sebab Allah menyatakan Kaila Yakuna Dulatan Bainal Agniya Imingkum Agar Kekayaan Ini Tidak hanya Berputar Di kalangan Orang-orang Kaya Saja Di antara Kalian Ada infak Ada sodak Ada Pembagian Kepada Fukor Dan Masakin Kenapa Itu dilakukan Kenapa Itu menjadi Syariat Bagi Allah Likaila Kaila Yakuna Dulatan Bainal Agniya Imingkum Agar Kekayaan Ini Tidak Tidak Berputar Hanya Di kalangan Orang-orang Kaya Orang Miskin Pun Kebahagian Disyariat Kanyain Fak Zakat Sodak Bantu Bantu Orang Itu Dalam Rangkah Itu Ada hubungan Sebab-akibat Kadang-kadang Dengan Memakai Huruf B Sababiyah B Sababiyah B Dengan Mana Sebab Allah Menyatakan Dhalika Bima Qaddamats Aidikum Diazab Mereka Itu Bima Qaddamats Aidikum Bi Bi Disini Dengar Maknanya Sebab Sebab Apa-apa Yang Telah Kalian Lakukan Dosa-dosa Yang Telah Kalian Lakukan Itu Yang Menyebabkan Kalian Diazab Diazab Itu Karena Dosa Ada hubungan Sebab-akibat Al-Ma'idah 105 Menyatakan Bima Kuntum Tak Malun Bi Karena Sebab Apa-apa Yang Kalian Lakukan Bima Kanu Yak Yaksibun Karena Apa-apa Yang Mereka Telah Upayakan Yang Demikian Itu Sebab Bi Biannahum Sebab Mereka Dulu Kufur Kepada Ayat Ayat Allah Kadang-kadang Dengan Memakai Maf'ul Li Ajli Maf'ul Li Ajli Itu Susah Diterangkannya Dalam Bahasa Kita Maf'ul Itu Artinya Objek Li Ajli Itu Karena Jadi Objek Dengan Apa Dengan Makna Karena Umpamanya Kum Tulil Ustad Ijlalan Lahu Nah Seperti Itulah Dalam Contoh Bahasa Aku Berdiri Bagi Sang Ustad Kenapa Berdiri Ijlalan Lahu Karena Memuliakan Dia Ijlalan Ini Disebut Maf'ul Min Ajli Jangan Kalian Membuluh Anak-anak Kalian Kenapa Khashyata Imla Karena Khashyata Ini Maknanya Karena Takut Kelaparan Nah Itu Semuanya Karena Ada Hubungan Sebab Akibat Terlarangnya Membunuh Anak-anak Dan Orang-orang Saat Itu Melakukan Pembunuhan Kepada Anak-anak Bayi Sebabnya Apa Karena Takut Nanti Teka Paraban Tidak Terparabi Tidak Ter Apa Teka Paraban Tidak Ter Tidak Terkasih Makan Gak Bisa Ngasih Makannya Bunuh Lagi Kecil Lagi Bayi Dicekek Kayak Begitulah Banyaknya Orang-orang Yang Tidak Memiliki Banyak Anak Sekarang Karena Itu Karena Takut Tidak Bisa Memberi Makan Kami Yang Beri Rizki Kepada Kalian Dan Juga Kepada Mereka Maka Jangan Dibunuh Jadi Ada Hubungan Sebab Akibat Allah Tidak Tidak Tentang Persaksian Pinjam Meminjam Pinjam Meminjam Harus ada Dua orang Saksi Kalau Di Tengah Jalan Jarang Orang Kalau Kalau Tidak Ada Dua Orang Saksi Dari Kalangan Laki Laki Boleh Satu Saksi Dari Laki Laki Dan Dua Orang Wanita Kalau Ada Dua Laki Laki Cukup Kalau Hanya Laki Laki Satu Dua Orang Wanita Satu Laki Laki Berbanding Dengan Dua Orang Wanita Kenapa Wanita Ini Harus Dua Orang Allah Menyatakan Ya Kalau Salah Satu Diantaranya Lupa Yang Keduanya Bisa Mengingatkannya Rata Rata Wanita Lebih Cepat Pelupanya Daripada Laki Laki Dalam Kondisi Normal Pun Begitu Apalagi Kalau Sudah Agak Sedikit Sepuh Terkena Pikun Terkena Pelupa Terkena Apa Yang Sekarang Disebut Dengan Penyakit Dimensia Gitu Ya Baru Beberapa Menit Yang Lalu Ngomong Begitu Sudah Lupa Lagi Terhadap Apa Yang Dia Omongkan Baru Beberapa Menit Yang Lalu Dia Berbuat Begitu Lupa Lagi Mengingkari Apa Yang Sudah Dilakukannya Wanita Kebanyakan Kebanyakan Seperti Makanya Dua Saksinya Juga Dalam Surah Al-Araf 172 Allah Menyatakan Antakulu Yawm Al-Qiyamah Inna Kunna An Hada Ghafilin Kata Allah Azzawajalla Ya Kenapa Allah Mengingatkan Kembali Ini Diutusnya Para Nabi Para Rasul Padahal Dahulu Dahulu Waktu Manusia Sedang Ada Di Alam Rahim Di Rahim Ibunya Sudah Diingatkan Sebelum Ruh Ditiupkan Ada Dialog Antara Allah Dengan Ruh Itu Alastu Birabbikum Apakah Kalian Kamu Mengakui Aku Sebagai Rabb Kata Bala Syahid Dana Ya Kami Bersaksi Engkau Rabb Kami Kenapa Allah Ingatkan Itu Kata Allah Antakulu Yawm Al-Qiyamah I Inna Kunna Hatha Ghafil Agar Ini Agarnya Ini Disebut Mahfun Min Ajrih Tetapi Mahzuf Tidak Disebutkan Lafad Karnanya Itu Tidak Disebutkan Tapi Terkanduk Disebut Mahzuf Mahzuf Itu Dibuang Lafad Tapi Maknanya Masih Ada Agar Kalian Nanti Pada Hari Kiamat Tidak Bicara Oh Kami Lupa Kan Sekarang Jangankan Di akhirat Sekarang Aja Kita Umpamai Anggaplah Para Remaja Para AGB Yang Masih Fresh Kalau Kita Sudah Puluhan Tahun Sudah Sepuh Sudah Aki-Aki Dan Nini Nini Para ABG Yang Masih Fresh Ingatannya Ingat Tidak Ketika Dia Masih Dalam Perut Ibu Enggak Enggak Ingat Tapi Waktu Di Perut Ibu Itu Kita Sudah Diminta Persaksian Alas Tubi Rabbikum Bukankah Kamu Mengakui Aku Rabbimu Dijawab Balas Ya Diingatkan Lagi Sekarang Kenapa Diingatkan Agar Kalian Nanti Di hari Kiamat Tidak Bicara Oh Kami Lupa Nggak Ingat Lagi Kan Sudah Diingatkan Ketika Di Rahim Ibu Sudah Bersaksi Tentang Kerubu Biahan Allah Siap Mengabdi Kalau Sudah Lahir Nah Setelah Lahir Diingatkan Kembali Ini Kamu Dulu Sudah Bersaksi Sekarang Follow Up Persaksian Tindak Lanjuti Persaksian Dengan Ketaatan Selama Hidup Kenapa Diingatkan Lagi Agar Nanti Kalian Tidak Punya Alasan Oh Kami Lupa Nggak Ingat Lagi Udah Dingatkan Lagi Dan Banyak Lagi Yang Lainnya Ya Nah Pada Mas Kalian Penelajaran Atau Penjelasan Dari Al-Quran Teng Hala Ini Masih Sangat Banyak Contoh Contohnya Yang Menunjukkan Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Amal Yang Kita Lakukan Dengan Nasib Kita Baik Nasib Kita Di Masa Yang Akan Datang Ketika Masih Hidup Di Dunia Ataupun Nasib Kita Di Akhirat Nanti Maka Hati-hati Dengan Amalan Kita Termasuk Di Antara Amalan Yang Berpengaruh Terhadap Nasib Kita Nanti Ataupun Di Akhirat Doa Tidak Disangka Lagi Doa Salah Satu Ikhtiar Syari Yang Berpengaruh Besar Kepada Nasib Dan Keadaan Kita Di Hari Yang Akan Datang Termasuk Di Akhirat Nanti Penjelasan Nanti Kita Akan Lanjutan Di Hari Sini Yang Datang Sekarang Cukup Sampai Disini Saja Dulu Dan Kita Masih Punya Sese Waktu Yang Ada Kita Akan Gunakan Untuk Tanya Jawab Baik Syukra Atas Pemapanan Materinya Dan Kepada Para Pendengar Dan Pemirsa Juga Jamaah Majlis Ta'lim Mumtaz Indonesia Dimanapun Antum Berada Kami Mengundang Kepada Antum Yang Akan Bertanya Langsung Kepada Ustadz Silahkan Bisa Melalui Lain Telepon Di Nomor 022 866 866 2637 Sekali Lagi Di Lain Telepon 022 866 866 2637 Atau Melalui Pesan Singkat Ke Nomor 0811 227 1476 Baik Kita Angkat Pertanyaan Yang Pertama Melalui Pesan Singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Hamba Allah Beliau Tidak Menyebutkan Namanya Ustadz Bolehkah Doa Yang Berasal Dari Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Yang Berbunyi Allahumma Allahumma Inni As'alukal Firdausal Ala Minal Jannah Saya Tambahkan Menjadi Allahumma Inni As'alukal Firdausal Ala Minal Jannati Li Walidayah Wa Ahli Ya Allah Sesungguhnya Aku Memohon Kepadamu Surga Firdaus Surga Yang Tertinggi Untuk Kedua Orangtuaku Dan Keluarga Silahkan Bukan Firdausal Ala Tapi Ala Allahumma Inni As'aluka Firdausal Ala Iya Pertama Kalau Doa Itu Doa Yang Kita Ucapkan Secara Mutlaq Tidak Muqayyad Maka Boleh Apapun Ya Ya Allah Semuanya Aku Minta Kepada Engkau Surga Firdaus Yang Paling Tinggi Bukan Untukku Tapi Juga Untuk Kedua Orangtuaku Boleh Engkak Ditambahkan Seperti Boleh Tidak Ada Larangan Tapi Ada Tapinya Berarti Doa Itu Doa Karangan Kita Bukan Rasul S.A.W. Bagaimanapun Sebaik Contoh Adalah Contoh Rasul S.A.W. Ucapkan Dulu Doa Itu Seadanya Dari Rasul S.A.W. Lalu Ucapkan Lagi Doa Tersebut Yang Kedua Kali Dengan Menyertakan Kedua Orang Tua Kita Jangan Lupakan Mintakan Ampun Untuk Kedua Orang Tua Kita Doa Yang Kita Baca Dalam Solat Janazah Ya Kita Baca Dalam Sujud Kita Untuk Kedua Orang Tua Terus Sampai Akhir Baca Untuk Kedua Orang Tua Kita Itu Jauh Lebih Lengkap Ya Boleh Enggak Kita Membaca Doa Tadi Allahumma Ini As'aluka Jannatil Firdausil A'la Wali Wali Dayya Boleh Tidak Apa-apa Ya Tidak Terang Karena Itu Doa Yang Mutlak Allah Wa'alam Silahkan Kita Proses Melahirkan Melahirkan Dilancarkan Dimudahkan Oleh Allah Wazwajallah Dan Anaknya Sehat Ibunya Sehat Anaknya Menjadi Soleh Dan Soleh Hah Ya Adakah Amalan Tertentu Dari Syariat Untuk Membaca Ayat-ayat Tentu Tidak Ada Amalan Tertentu Tapi Sebaik-baiknya Adalah Ketika Mengandung Ketika Mengandung Ayahnya Juga Ketika Sejak Bujang Malah Gak apa-apa Bahwa Mendekat Kepada Allah Azza Wajah Dengan Cara Memperbanyak Salat Memperbanyak Taqarrub Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Sebagaimana Seorang Ulama Atas Turin Namanya Itu Sejak Bujang Tidak Pernah Lewat Tahajud Ditanya Kenapa Kamu Seperti Itu Tahajud Luar Biasa Dia Bilang Apa Karena Aku Ingin Menjaga Calon Anakku Dalam Tulang Sulbiku Untuk Selam Mendekat Kepala Sampai Allah Nanti Mengeluarkan Dia Menjadi Anak Ketika Dia Lahir Nanti Dibawa Bertakrub Kepada Allah Sejak Mulai Sebelum Menikah Calon Anaknya Yang Berupa Sperma Yang A Dalam Tulang Sulbiknya Dibiasakan Diajak Takrub Sejak Muda Ya Pas Ketika Dipancarkan Ketika Melakukan Hubungan Dengan Istrinya Terus Dinempel Di Dinding Rahim Istrinya Kemudian Menjadi Sigot Dan Calon Bayi Terus Bawa Takrub Kepada Allah Baca Al-Quran Banyak Berdoa Banyak Berzikir Dan Banyak Melakukan Solat Fardu Ataupun Sunnah Kalau Solat Fardu Tidak Bisa Diberbanyak Tetap Segitu 17 Rokat Solat Sunnah Tapi Tidak Ada Amalan Khusus Baca Surat Khusus Tertentu Amalan Khusus Tertentu Intinya Bawa Takrub Kepada Allah Kepada Ustaz Yang Telah Menjawab Pertanyaan Dari Pernanya Tadi Kami Kembali Mengundang Kepada Antum Para Pendengaran Pemirsa Jamaah Mumtaz Indonesia Bagi Bagi Antum Yang Yang Menelepon Silahkan Bisa Melalui Lain Telepon Nomor 022 8686 2637 Atau Melalui Pesan Singkat Nomor 0811 227 1476 Baik Sudah Ada Yang Menelpon Silahkan Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Bu Silahkan Siapa Dari Mana Bu Bu Yati Melong Silahkan Bu Yati Kalau Doa Ini Ya Ustaz Untuk Anak-anak Itu Mas Yang Logi Adli Minas Soleh Itu Yang Belum Ada Mungkin Kalau Yang Udah Gede Anak-anak Dan Cucunya Terus Doa Dalam Suju Meminta Memohon Agar Dikasih Hidayah Ustaz Dan Pada Soleh Itu Bagaimana Ustaz Doanya Mohon Dih Ustaz Diberi Hidayah Bisa Rabbana Hablana Berikan 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 Kepada Kami Istri Isi Dan Anak-anak Yang Menjadi Sumber Kebahagiaan Kami Mana Sumber Kebahagiaan Menjadi Soleh Dan Soleh Sebab Tidak Ada Yang Bisa Membahagiakan Kedua Orang Tua Dari Anak-anak Kecuali Kesolehan Mereka Rabbihabli Minas Solehin Rabbihabli Min ladun Ka Dhurriyatan Taybah Innaka Semi Dua Rabbijalni Muqima Solah Min Dhurriyati Rabbana Wataqabbal Dua Itu Doa-doa Dari ayat Untuk Meminta Istri Pasangan Dan Anak-anak Turunan Cucu Yang Soleh Solehah Nah Salah Satu Bentuk Kesolehan Atau Penyebab Kesolehan Mereka Diberi Hidayah Oleh Allah Walaupun Orang Tua Anak-anak Kita Sudah Dewasa Tapi Pika Sebelin Nyebelin Ngebetein Bikin Kesel Orang Tuanya Terus Ya Tidak Apa-apa Baca Doa Itu Solehkan Mereka Rabbana Hablana Min Azwazina Wadhurriyatina Kurratayun Itu Mengandung Mana Beri Hidayah Mereka Rabbihabli Minas Salih Ya Allah Berikan Kepadaku Turunan Yang Salih Isri Dan Turunan Yang Salih Salah Satunya Maknanya Beri Hidayah Mereka Rabbihabli Minas Rabbihabli Min Ladun Ka Dhurriyatan Taimah Ya Allah Berikan Kepadaku Dari Simud Anak-anak Yang Baik Yang Baik Baik Yang Soleh Ya Itu Doa Doa Dari Al-Quran Banyak Tinggal Dihafal Baca Silahkan Dalam Sujud Dibaca Ya Wallahualam Baik Syukran Kepada Ustaz Yang Telah Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Yati Melonggrin Kami Buka Kembali Penelpon Dari Melalui Lain Telepon Nomor 022 8686 2637 Ya Silahkan Halo Silahkan Yang Lepon Sudah Masuk Ya Sudah Masuk Bapak Atau Ibu Halo Silahkan Waalaikumsal Walakum Dengan Lepas siapa Dimana Assalamualaikum Waalaikumsal Silahkan Pak Sudah Masuk Waalaikumsal Waalaikumsal Silahkan Pak Sudah Masuk Saya Paksam Paksam Dari 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 Solo Ya Silahkan Pak Dari Solo Silahkan Pada tanggal 10 11, 12, 12 Halo? Ya, silakan Pak Dilanjutkan pertanyaannya silakan Pak Tanggal 10 sampai 13 Ya, ya Tanggal 10 sampai 13 Setiap Setiap Surah Serima waktu itu Ada banyak takbir apa itu Ada tentunya Mungkin ada jahilnya begitu Ya Terima kasih Ustaz Ya, silakan Baik, Bapak dari Solo tadi Barokallahu Fik Ada dalilnya enggak Seusai setiap sholat Takbir Dari tanggal Bukan tanggal 10 Tapi sejak tanggal 9 Dulhijjah Jadi Masuk 9 Dulhijjah Disyariatkan Disunahkan Untuk takbir Secara Mutlak Dan juga Secara muqayyad Muqayyadnya Yaitu Pada waktu Seusai sholat Fardu Dan Yang mutlaknya Kapan saja Di mana saja Di rumah-rumah Di jalan-jalan Di pasar-pasar Gitu ya Dengan takbir Lafad takbir Seperti yang kita Kemandangkan Waktu takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha ilallah Wallahu Akbar Wallahu Akbar Wallillahilham Terus Ya Yang muqayyadnya Ada dua Ba'da setiap sholat Dan ketika Akan melakukan Sholat Ya Itu Silakan dilakukan Ada dalilnya Ada Imam Muqayyad Dalam kitab Sahihnya Menjelaskan Bahwa Ibnu Umar Dengan Abu Hurairah Radiyallahu anhuma Itu Berjalan Ke pasar Ya Lalu mereka Takbir Orang-orang Para tabin Saat itu Nabi Salasum Sudah tidak ada Karena para sahabat Jadi rujukan utama Dalam pengamalan Syariat Islam Ketika melihat Dua orang Sahabat besar ini Bertakbir Orang-orang Mendengar Kemudian Orang-orang pun Bertakbir Mengikuti Takbir Kedua Sahabat ini Lalu Bergemuruhlah Suara takbir Tersebut Di jalan-jalan Di pasar-pasar Ya Syekhul Islam Ibn Taymiya Rahimahullahu ta'ala Menyatakan Bahwa Disunnahkan Untuk bertakbir Juga Di setiap Selesai Sholat Dan ini Termasuk Takbir yang Muqayyad Dari segi Waktu Bada Sholat Sholat Fardu Ya Walaupun Umpamanya Dia Ibu-ibu Umpah Sholat Di rumah Sendirian Ya Tidak apa-apa Ya Ada pun Seusai itu Selain itu Termasuk Takbir yang Mutlak Kapan saja Dimana saja Selama di tempat Yang layak Ada pun Kalau di tempat Yang tidak layak Maka tidak boleh Di WC Sambil Dan maka tidak boleh Bertakbir Ya Itulah Syariah Takbir Dimulai tanggal Sembilan Dulhijjah Sampai tanggal Tiga belas Hari ini Hari terakhir Nanti sampai Maghrib Silahkan takbir Setelah maghrib Maka selesailah Takbir Da'ilnya Salah satunya Diwet Imam Bukhari Ucapan Para sahabat Tadi Dan sahabat Ini Tentu saja Tidak mungkin Ijtihad Sendiri Dalam hal itu Pasti ada sunnah Dari Rasul Alayhi Salatu Assalam Allahu'alam Silahkan Syukran Ustaz Atas Jawabannya Kita kembali Atau kita Beralih dulu Ke penanyaan Melalui pesan singkat Dari Mai Di Jogja Beliau bertanya Assalamualaikum Ustaz Adakah doa Untuk Agar hati tenang Karena Kalau ingat Dosa dan kesalahan Baik dari diri sendiri Maupun dari anak Hati jadi takut Silahkan Ustaz Iya Itu doa Doa Untuk Orang-orang Yang sedang Resah Gelisah Risau Dan galau Dan yang sejenisnya Banyak Ya Salah satunya Adalah Doa yang Masyur Dari Rasul Salam Hadis Suha Riwayat Imam Muslim Siapa orang Yang Sedang Mengalami Keresahan Atau Kegelisahan Ham Dan Hazen Ham Dan Hazen Ini Dua-duanya Resah Dan Gelisah Penyebabnya Ada yang Berbeda Kalau Ham Bahasa Kitanya Resah Itu Karena Ketidakpastian Hal-hal Yang akan Datang Yang belum Terjadi Kalau Hazen Karena Yang sudah Terjadi Bahasa Kitanya Sedih Peristiwa Peristiwa Yang telah Terjadi Membuat Kita Tidak Nyaman Perasaan Atau Bahasa Kita Sedih Itu Hazen Kalau Mengingat Hal Yang Akan Datang Kita Resah Dan Gelisah Khawatir Maka Itu Ham Ada Siapa Orang Yang Merasa Resah Dan Kesedihan Lalu Dia Berdoa Allahumma Inni As'aluka Bikullis Min Sammaitalaka Bihi Nafsak Au Angzaltahu Fi Kitabik Au Anlamtahu Ahadan Min Khalqik Awista Sarta Bihi Fi Ilmi Al-Ghaybi Indak Ya Allah Sungguhnya Aku Meminta Kepada Engkau Dengan Menyebut Nama Nama Yang Engkau Telah Namakan Nama Itu Untuk Dirimu Sendiri Atau Nama Nama Yang Engkau Turunkan Dalam Kitab Atau Nama Nama Yang Engkau Ajarkan Kepada Salah Seorang Di Antara Makhluk Atau Nama Nama Yang Hanya Engkau Saja Yang Mengetahui Mengetahui Nama Itu Dalam Ilmu Ghaib Yang Ada Di Simu Ya Aku Minta Agar Engkau Menjadikan Al-Quran Ini Sebagai Penenang Jiwaku Sebagai Penentram Hatiku Sebagai Pengusir Rasa Resahku Sebagai Penghilang Rasa Sedihku Ya Itu Ada Hadis Itu Suai Riwayat Imam Muslim Ada Ada Hadis Yang Berisi Allahumma Inni Auzubika Min Al-Hammi Wal-Hazan Wal-Azzi Wal-Kasal Wal-Bukhli Wal-Jubni Wal-Harami Wal-Azab Al-Qabr Ya Allahumma Aati Nafsi Taqwaha Wazakkiha Anta Khair Man Zakkaha Anta Waliuh Maulaha Allahumma Inni Auzubika Min Ilmin La Yanfa Min Kalbin La Yakhsha Min Nafsin La Tashba Ya Allahumma Aku Berlindung Kepada Engkau Dari Ham Dan Hazan Ham Itu Resah Hazan Itu Sedih Itu Ada Yang Seperti Itu Kalau Karena Kesedian Itu Karena Kesulitan Yang Sedang Kita Hadapi Baca Lagi Doa Untuk Menghadapi Kesedian Itu Doa Nabi Yunus Rasul Menyebutkan Doa Nabi Yunus Ketika Nabi Yunus Mengalami Kesulitan Yang Mengancam Nyawanya Itu Di dalam Perut Ikan Beliau Menyatakan La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Inni Kuntu Min Al-Dhalimin Terus Juga Allahumma Lassah Laila Maja'al Tau Sahla Wa Anta Taj'al Huzna Ida Syi'ta Sahla Allahumma Ya Allah Lassahla Ila Maja'al Tau Sahla Tidak Ada Kemudahan Kecuali Apa-apa Yang Engkau Buat Mudah Ya Wa Anta Taj'al Huzna Ida Syi'ta Sahla Dan Engkau Akan Merubah Kesedihan Kalau Engkau Menghendaki Menjadi Sebuah Kemudahan Jadi Itu Doa Doa Untuk Mengusir Kesedihan Dan Kepedihan Ya Wallahu Alam Terakhir Kita Angkat Pertanyaan Dari Penelpon Silahkan Di 022 86 86 26 37 Halo Ya Halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum Siapa Dimana Pak Dengan Abu Dahtan Di Cigadung Ustaz Silahkan Ustaz Ini Terkait Redaksi Untuk Buka Kuasa Ustaz Kan Kalau Yang Biasa Itu Kan Jahabah Doma Waktal Atil Uruf Waktal Atil Ajru Dan Semua Nah Kalau Yang Ini Ustaz Saya Dapat Ada Prosesan Gitu Katanya Lafaznya Itu Ya Azimu Ya Azimu Ya Azimu Antailahi La Ilaha Voi Rufa Iksir Azambal Azimah Fa Inahu La Yagfiru Azimu Azimah Ilal Azimah Itu Boleh Dilepaskan Atau Gimana Ustaz Atau Lebih Sahih Yang Zahabah Iya Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Bapak Dari Cigadung Barusan Barakallahu Fiqyah Doa Doa Bukasam Yang Sahih Yang Tadi Yang Pertama Yang Menyatakan Zahab Doma'u Wabtallatil Uruku Wathabatal Ajru InsyaAllah Itu Yang Sahih Ada pun Doa Kedua Yang Bapak Bacakan Tadi Wallahu Alam Saya Belum Mengetahui Apakah Itu Sahih Atau Tidak Nanti Kita Akan Cari Lebih Dahulu Namun Saya Salim Bini Dahlillah Dan Saya Alihassan Dalam Sifat Sahum Nabi Ketika Menjelaskan Doa Doa Bapak Dasaum Beliau Menyatakan Itulah Hadis Yang Sahih Dan Tidak Ada Yang Selainnya Seperti Doa Allahumma Lakasum Tu Wabika Aman Tu Wa An Rizka Aftortu Ada Lagi Tambahan Bir Rahmatika Ya Haris Itu Doa Ya Walaupun Itu Imam An-Nawi Mencantumkan Itu Dalam Kitab Al-Adhkar Tapi Diteliti Sanadinya Oleh Para Ulama Ternyata Doa Lalu Dijelaskan Alasan Ketoifannya Jadi Tidak Tidak Ada Yang Sahih Selain Itu Jadi Yang Yang Tadi Sahih Menyatakan Hassan Bukan Sahih Yang Menyatakan Insyaallah Telah hilang Haus Telah basah Kerongkongan Dan telah tetap Pahala Itulah Insyaallah Yang Yang Kedua Saya Belum Tahu Sohiyah Tidak Tapi Nanti Kita Akan Cari Terima Kasih Ini Masukan Yang Berharga Untuk Menambah Ilmu Bagi Saya Dan Insyaallah Nanti Manfaat Bagi Kau Muslim Ya Sudah Cukup Waktu Yang Kita Miliki Insyaallah Kita Akan Lanjut Di Hari Senin Yang Akan Datang Subhanakallahum Bihamdik Asyadu Anla Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaikul Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalallahu Ala Nabina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum